Harapan kita masih sama, akhir hari, lead match kelima, semoga bakal ada yang mengejutkan. Itu dia, dan juga track record mengatakan, kalau Genesis Dogma bermain di satu turnamen ada EVOS-nya, mereka gak maksimal di E-Rangel. Karena saat di SEA, mereka itu di final hashtag 15, di liga hashtag 13, karena ada EVOS-nya di situ. Oke, kita akan lihat apakah lagi-lagi EVOS menjadi pengganggu untuk semua tim, atau tidak karena E-Rangel. Terakhir pada hari ini, kita akan lihat langsung. Ini dia, pesawat sudah mengudara, terlihat dari area sebelah kiri, karena Gregopol berada di kiri dari pesawat ini menuju ke arah SMB. Betul saja, menuju arah Novo Repnoye, NFT akan turun dengan mudah menuju Novo Repnoye. Pemain-pemain dari Onyx pun mudah menuju ke arah Gregopol, dan juga kita akan melihat Dikfem, EVOS juga harusnya tidak terlalu sulit untuk menuju ke arah dropshown-nya. Genesis Dogma pun sama. Ya, harusnya gak terlalu kesulitan untuk di bagian selatan, udah pasti lah ya. Tapi yang turun di atas nih, yang menjadi tanda tanya gue, kayak Skylights, dia kan turun Severny ya. Jadi cukup jauh nih perjalanan dari mereka untuk menuju ke Severny. Apakah mereka bakal mengisi kekosongan dari RRQ, Alter Ego, Degi, atau D.U. Dan sementara melihat kembali semua warna parachute yang sudah mulai dibuka. Kalau kita bahas E-Rangel, E-Rangel kemarin ada banyak sekali momen-momen menarik ketika circle-nya mengarah ke museum. Ya, ke area museum tersebut yang dikuasai oleh RRQ. Namun ada misplay di akhir-akhir bisa dibilang seperti itu. Dan juga bukan, bisa ada dua perfectif misplay dari RRQ karena mereka terlalu cepat untuk keluar dari museumnya. Atau memang setup yang cerdas dilakukan oleh Aura. Karena Aura juga pintar untuk memancing RRQ biar keluar gitu. Ya, benar-benar. Pastinya ada dua pihak dan lagi-lagi circle yang deja vu ya. Ini deja vu circle seperti hari pertama. Tapi sebelum kita ngomongin circle, kita bakal membahas dulu kota Pochinki yang ternyata sudah ada pengganggu. Sudah ada penantang baru kali ini dari BOOM dan juga NFT. Tidak adanya DG yang bermain membuat NFT dan BOOM menuju ke area ini. Ibu kota dari E-Rangel. Banyak yang menyebutnya seperti itu. Fight di area Pochinki ini merupakan fight yang akan lama terjadi. Tapi teman-teman semuanya kalian akan ditemani terlebih dahulu bersama kita untuk melihat apa yang terjadi nanti di E-Rangel. Karena kita akan kembali ke studio terlebih dahulu. Ya, betul. Karena adanya sebuah rematch yang bakal dilakukan terlebih dahulu. Mengingat ini juga match terakhir. Jadi pastinya kita mau semuanya lancar ya. Kita serahkan dapur in-game kepada Panitia supaya nanti semuanya lancar. Jadi E-Rangel terakhir ini bakal bisa dimainkan dengan sangat maksimal untuk semua timnya. Betul sekali. Soalnya kalau kata orang-orang Cijel. Apa? Ada lebah nyari madu. Cikup. Yang namanya musibah. Kita gak ada yang tahu. Itu dia. Cijel udah hafal pantunnya bagus. Lama-lama gue hafalin nih semua pantun lu masuk ke memori gue gitu kan. Tapi Cijel, kalau kita geser dari pantun ya. Ya, ya, ya. Geser ke in-game ya. Dengan tadi udah ketemu di Pochinki berarti abis ini gak ketemu lagi harusnya. Gak mungkin dong udah ketemu ketemu lagi. Eh, tapi yang namanya ketemu gak ada yang tahu. Benar. Gak cuma musibah ya. Iya. Ketemu juga gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Serius. Karena mau bagaimanapun juga itu kan adalah sebuah kota golden spot ya. Golden city, golden drop zone bisa kita bilang. Untuk di Pochinki sendiri. Gak cuma di PML. Ada juga, eh berlaku juga untuk di classic mode ya kan. Sering banget kita melihat adanya baku hantam. Tapi kita akan lihat apakah NFT dan Boom punya nyali yang sama atau enggak. Karena sebagaimana kita tahu, gameplay atau game style dari NFT dan Boom mirip-mirip. Karena backbone mereka sebenarnya sama. Oh iya, backbone. I want you to the backbone. Betul. Bukan itu. Backbondnya maksudnya tulang punggung. Oh, backbone Andra and the backbone. Ya memang permainan mereka terlalu sempurna. Karena terlalu sempurna jadinya pasti ada Hitamku dong. Oh bener. Anda juga punya lagu Hitamku ya. Hari ini kita belajar banyak lagu ya. Banyak. Banyak. Bapak-bapak. Intermezzo sambil teman-teman nungguin ya kan. Kita lama-lama jadi stand up comedian di sini. Bener. Menjadi menarik tadi kita melihat adanya pertemuan di drop zone dari dunia. di games yang tidak bermain pertemuan antara NFT yang harusnya menuju Novo Rep Noye. Tadi saya sempat mengatakan Cijel. Sebenarnya pesawat itu enak banget kalau untuk NFT turun di Novo Rep Noye. Tapi mereka justru pindah ke Pot Jinki. Boom yang emang kalau dilihat dari garis pesawatnya. Susah tuh kalau mau ke area Lipovka Mansion. Karena kan jauh. Nah NFT-nya ini nih. Mereka kayak udah dikasih sebuah keenakan. Tapi mereka malah pindah ke tempat lain. Nyari fight. Dikasih hati, minta lambung. Eh jantung. Gantung maksudnya. Tapi ada argumentasi lain sih. Kenapa tuh? Karena Novo Rep Noye adalah memang sih itu enak gitu ya. Untuk diambil drop zone-nya. Tapi kecenderungan circle memang selalu ke utara. Jadi kalau misalkan ambil Novo Rep Noye sering kali kita lihat tim-tim yang berada di selatan itu tertahan di farm dan juga miltam. Mungkin ada pertimbangan dari NFT. Kalau misalkan yaudahlah mendingan kita Pot Jinki aja karena Pot Jinki kosong. Jadi menarik sekali ya untuk kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan terjadi. Tapi untuk match pertama tadi circle ternyata lagi-lagi menuju ke arah utara kanan atas. Ini kayak E-Rangel yang pertama. Dan untuk match kali ini Dewa United tidak bermain. Jadi tadi sebenarnya adalah circle yang diimpikan oleh Dewa United kejadian waktu mereka gak main. Untungnya rematch. Jadi mereka gak jadi ini. Gak nyesel ya. Gak nyesel. Gak nyesel. Tapi gak tahu nih rematch biasanya juga gak sesuai ekspektasi ya. Tapi ya will see lah apakah yang bakal terjadi setelah rematch kali ini. Dan juga untuk garis pesawatnya apakah kembali berulang yang sama. Karena kalau tadi kita lihat juga kayaknya satu kota doang deh yang ada tabrakannya ya gak sih. Ya hanya di arah Pot Jinki saja. Yang lain aman. Yang lain aman sentosa juga. Jadi kita lagi menunggu sandu teman-teman dari player berkumpul kembali ke lobby. Atau kita bakal menyaksikan harusnya ke E-Rangel dalam waktu sebentar lagi. Ya kita akan melihat apakah Aura berhasil untuk mengulangi 17 eliminations di match terakhir E-Rangel. Terakhir di hari kemarin atau justru ada tim baru yang mendapatkan WWCD. Ini dia E-Rangel selamat menyaksikan. Lah lagi ngomongin ke Rizm pesawat. Tahu gak sih ini kayak kebalikannya doang gak sih? Tadi ke No 4 Rep Noye. Iya. Sekarang dari No 4 Rep Noye gitu. Gopol. Beneran juga Gopol. Tapi seenggaknya ini garis pesawatnya malah lebih adil gak sih Fair gitu? Agak ke kanan dikit. Ya lebih Fair. No 4 ada yang turun kah? Ada yang turun NFT. Mereka belajar dari pengalaman. Gak usah ngadi-ngadi menuju Pot Jinki pulang ke Kapung Halaman aja. Eh bener-bener. Karena yang lama selalu lebih nyaman. Iya. Bener. Tapi kan kalau balik ke yang lama akhirnya sama. Wow. Kayak lagu ya gue liat-liat. Lagu lagi. Semuanya lagu hari ini. Kayaknya inspirasi nge-cast hari ini lah dari lagu ya. All right dan kita akan melihat juga apakah semua tim bakal bertemu atau enggak. Karena Gpx sudah pasti ke arah mill base juga. Tapi sebelum semuanya turun lebih baik kita tebak-tebakan circle. Ini circle harusnya menuju ke kiri. Ke kiri. Lu kiri gue kanan dong. Kirinya kiri mana yang spesifik? Gatka. Lu ke Gatka ya? Ya udah deh gue coba ke Lipovka deh. Lipovka kanan banget ya. Berarti akan kita lihat nanti. Dari area circle dan ternyata yang ngisi Pot Jinki ganti lagi sekarang. Lu? Genesis Dogma. Bukan NFT tapi justru Genesis Dogma dan circle menuju ke Gatka. San, San, fix, fix, fix. Lu punya remote zona ya? Jawab gue dengan jujur. Bukan, bukan. Saya tidak punya remote zona. Real. Iya remote zona ada di lu deh San. Tadi udah dua kali tebak-tebakan zona bener gitu. Iya. Pressure jadinya kan kayak gini ya? Itu tujuan saya. Iya. Jadi pressure. Besok-besok lagi kalau tebak-tebak aja jadi pressure. Jadi harus ada win rate-nya. Iya bener. Jadi ada win rate-nya. Dan lagi-lagi kita melihat Evos dan Juka. Betanya harus berdekatan saja sih. Ini berdekatan saja. Dan mungkin mereka tidak akan ada fight untuk sementara waktu. Jelas karena ini juga masih early gamenya. Masih ada banyak waktu untuk mereka mengurutkan lutingan demi lutingan. Ya berarti Pot Jinki kembali ada fight harusnya. Karena Boom tadi juga turun di area dekat Pot Jinki. Dekat. Genesis Nogma berada di sana. Berarti Evos tidak mendapatkan ancaman di area lutingan mereka. Kalau kita berpindah menuju ke arah SMB. Rosemary bersama dengan Bilot dan juga pemain-pemain GPX. Terus bermain di tempat ini. Mencuri tempat dari Alter Ego Lime Max. Dan juga saat ini kita menuju ke area Quarry harusnya. Karena ada Geek Fam yang berada di tempat ini. Bukan Quarry ini atas. Zarki kah? Zarki kayaknya yang diisi. Minta apa. Kayaknya? Harusnya sih. Ya ini kan kiri atas. Harusnya. Bentar, bentar, bentar. Atau justru bukan. Tapi udah pindah duluan. Jadi kita ngeliat yang pasti-pasti aja Milta Power dari pemain-pemain Big Team 365. Lima. Kayaknya bukan Zarki deh. Bukan ya? Kalau Zarki, bukan harus ada tulisan Zarki di kotanya. Oh iya ada ya? Berarti Quarry. Karena tadi kan ada atas-bawah, atas-bawah. Tetap Quarry deh. Karena kan circle-nya kegat, Kak. Ya, area-area Quarry kan gitu. Ada scrapping-an juga gitu. Yaudah lah. Emang peta-buta gue agak-agak kurang sih. Tapi Cijel, yang sudah pasti kali ini adalah kembalinya IGL dari Big Team 365. Kayaknya kembali main. Apakah ini memang meta dengan enam player? Dengan banyaknya opsi yang dimiliki Big Team 365. Sehingga mereka punya kayak dua tim. Ada pemain yang disiapkan untuk map tertentu aja gitu. Dia enggak main di map yang lain. Dan itu menjadi keuntungan tersendiri karena dia enggak terlalu capek. Enggak secapek tim yang cuma empat pemain aja. Bisa jadi sih. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin line-up player yang cukup banyak. Kita berkaca kembali Alter Ego Limex. Ketika dulu masih ada Hazelnuts yang sekarang pindah divisi. Jadi divisi? Doa. Jadi zone engineering. Kalau enggak spiritual engineering. Pawang. Zona. Tapi nanti kita lihat lah seperti apa. Apa memang si. Apa tadi? Big Team. Big Team ya. Big Team bakal melakukan line-up dengan map tertentu. Atau memang ada racikan-racikan lain. Karena hanya Big Team dengan enam player. Yang lain-lain lima doang. Hanya Big Team. Yang bisa dibilang squadnya cukup banyak. Enam player. Sangat luar biasa sekali. Soalnya nih yang mengejutkan pastinya. Yang gue tahu juga ya. Ini kan orang belakang dari Big Team itu ada yang namanya Mas Anang. Betul. Setahu gue nih. Based on pendapat-pendapat yang suka dilontakkan di social media. Dia tuh dia doi beliau mempercayai kalau misalkan line-up enam itu always the best. Oh oke. Menjadi menarik. Mungkin ya. Ini sotoy aja. Gue enggak tahu. Nanti biar di confirm aja sama Mas Anang. Ya di confirm oleh orangnya langsung. Iya iya daripada gue sotoy ya kan. Betul. Tapi yang saat ini kita lihat juga adalah pemain-pemain dari Skylight Gaming. Belum membahas Skylight Gaming. Sudah berpindah kembali menuju ke arah Yasnaya. Ion. Yang saat ini kembali bermain dengan seorang Frenzy. Frenzy ini menjadi menarik ya. Karena dia selalu diberi kepercayaan di hari ini. Main terus-terusan Frenzy. Ya karena Frenzy itu orangnya Frenzy. Ah benar. Frenzy. Iya saya lagi nyari. Saya namunya Frenzy lagi. Saya lagi nyari. Aduh apa ya. Apa iya Frenzy maksud saya itu. Please. Kali ini enggak ditangkepin. Ya enggak apa-apa. Ente Jeli. Ente enggak apa-apa. Saya lagi nyari kosong katanya tadi Cijel. Tapi BTW ya. Anyway tadi juga si Evo sudah mulai dipantau loh sama satu player dari 3D Red Alliance. Akankah terjadi lagi nih. Rode yang setia. Ya sudah sudah mulai membuka Frenzy. Satu player turun. Red Face kena headshot. Tapi selesai. Tartus Riloh. Dan itu dia Red Face. Salah satu ujung tampak dari Evo. Ter-take down. Kembali kita melihat Conqueror Derby jilid kesekian kalinya. Lembaran kesekian kalinya. Mungkin hasil yang berbeda juga karena saat ini. Di Jelitron Red Alliance mendapatkan sebuah momentum penting. Suksi satu pemain saja. Mampu untuk membuat Evo. Kali ini rotasinya terhambat atau justru konser kacir. Dikerusak rotasi mereka. Akan coba dikejar. Bahkan kalau kita lihat kembali football. Karena akan melakukan confirm elimination saja. Benar-benar. Duksy langsung meng-confirm. Mungkin lebih tepatnya kayak meyakinkan diri. Kalau misalkan salah satu temannya itu udah kabur. Betul. Udah run away. Jadi enak ngelindesnya gitu kan. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat sebuah karma yang cepat dialami. Oleh seorang Red Face tadi. Dari Evo's Reborn. Tapi kita berpindah juga menuju ke tempat yang berbeda. Pemain-pemain dari Poin. Sedang mengisi bensin untuk saat ini. Menjadi penting juga. Karena bensin ini adalah item yang penting saat kita ngeluting. Tapi sering ditinggalkan si Jel. Oleh para pemain-pemain PUBG Mobile. Jangan sampai kita rotasi. Harus berhenti dan pakai kaki. Gara-gara gak bawa bensin. Ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang penting itu suka dihiraukan. Gak dihargain gitu. Bensin itu juga bisa membantu. Contohnya tadi. Ketika gas can diledakkan. Bisa menumbangkan satu player gitu kan. Itu yang juga jadi sesuatu yang penting juga. Kita bisa bermain dengan cerdik. Kalau emang gak bisa orangnya. Di sebelahnya ada bensin. Bisa bensinnya diledakkan aja. Supaya memberikan sebuah ledakan. Explosion menuju damage-nya itu ke orang yang kita incar. Tapi saat ini Luke sih dipantau oleh pemain-pemain dari Poin. Ini dari dulu loh. Rotasi dari Poin memang selalu bergesekan. Atau 11-12 dengan Biggeron Red Alliance. Karena memang balik lagi. Dari segi drop zone mereka berdekatan. Jadi secara otomatis. Kalau misalnya memang ada timing rotasi yang sama. Mereka bakal berdekatan lah istilahnya. Dan gue yakin dari kedua tim ini. Mereka sudah mengantisipasi. Karena udah season keberapa nih mereka ketemu terus. Dari season ketiga ya. Mereka selalu seperti ini. Iya gak sih? Ini yang selalu mereka alami betul. Dari season tiga. Selalu Biggeron Poin bertemu saat bermain di E-Rangell. Bahkan ada masanya karena terus dikat oleh Poin. Biggeron jadi gak maksimal di E-Rangell-nya. Nah itu dia. Jadi. Banyak momen yang bisa dipelajari. Pelajaran dari jam terbang. Pelajaran dari pengalaman. Dan juga dari Belva. Kali ini yang diutus untuk bermain dari GPX. Sudah mulai membuka tembakannya juga. Lagi-lagi seperti biasa. Ada mobil ditembakin. Apapun itu hasilnya yang penting tembak dulu. Iya yang penting yakin dulu. Yang penting? Yakin. Yoi. Saat luar biasa memang kepercayaan diri dari Belva. Yang dulu namanya belakangnya ada Imba. Tapi sekarang sudah hilang Imbanya. Berat dinama kayaknya. Tapi justru saat dia membuang kata Imba tersebut dia jadi Imba. Atau justru Imbanya itu sudah dibuang dan diserap. Bisa jadi. Jadi Imbanya jadi diri sendiri. Bisa jadi terserah lu deh pokoknya. Jangan bikin gue Imbain lu deh. Wah apa tuh? Imba. Imba kan saya lagi nyari-nyari tanya. Please. Please min 1 chemistry. Please guys. Udah 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 udah. Kayaknya otaknya lagi ngebul. Sama halnya juga kalau kita lihat zone. Zone dari bagian selatan sudah mulai masuk juga. Itu cukup rame loh dari bagian selatan ini. Ya saat ini sedang kita lihat area bukit hospital atau gunung hospital itu yang menjadi primadona oleh semuanya. Karena mendapatkan tempat tersebut berarti mendapatkan vision yang luas juga di circle saat ini. Gig bergerak mereka menuju ke tempat lain. Memantau pastinya Katalis bersama dengan pemain-pemain gig yang lain. Dan Katalis langsung mendapatkan tempat di tim gig saat ini. Dan juga memberikan impact yang baik sejauh ini Cigel. Ya sejauh ini ya. Baru kelihatan impactnya loh lebih tepatnya di hari ini. Dan apakah gig bisa mengumpulkan poin lebih lagi atau enggak. Karena kalau misalnya kita lihat dari kelas pemain di kanan itu gig udah masuk ke rentetan top 3. Tapi masih belum secara keseluruhan. Namun Skylight yang sudah melakukan rotasi kali ini harus melakukan checkpoint terlebih dahulu di sebuah rumah garasi. Sempat ditembakin. Kembali lagi memberikan sebuah sinyal-sinyal dari Geek Fam. Ya ada juga kalau kita lihat data. Langsung data menuju ke arah kepal dari pemain-pemain Skylight Gaming Reverse 2. Ada sebuah pengusiran yang terjadi speed bersama dengan pemain-pemain Skylight Gaming yang lain. Membuat rotasi yang dibangun oleh Bonofite. Tiba-tiba hancur begitu saja. Tapi dari tempat yang berbeda No Mercy kembali berulah karena satu pemain BNW didapatkan. Ya kita masih belum tahu apakah menjadi confirm elimination atau enggak. Tapi yang pasti dari Bonofite ini benar-benar bahaya. Satu player berhasil di takedown. Belum, 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 belum. Ternyata hanya tebakan saja. Miss the shot juga dan ternyata dari Ucup berhasil untuk kabur. Posisi dari Bonofite ini agak-agak terjepit ya. Di depan ada tim lain, di belakang juga ada tim lain. Ya ada Geek dan juga Skylight Gaming ini ancur banget. Rotasi dari Bonofite. Sudah enggak beraturan. Bahkan saat ini Bonofite yang penting punya tempat saja untuk bertahan. Itu sudah lebih baik daripada harus menabrak ke salah satu tim tersebut. Karena kalau kita lihat sudah enggak beraturan banget. Satu menuju kemana, satu jalan lagi kemana. Sudah enggak ada yang bisa ke backup. Yes, dan kali ini yang tidak beraturan juga adalah BNW. Karena langsung diputuskan saja oleh seorang Hans For You. Tembakan menuju ke arah depan. Tapi timingnya benar-benar tepat. Untuk seorang Flux melarikan diri. Dan bahkan ada sebuah tembakan balasan. Hans For You langsung mengurungkan tembakannya. Dan kali ini mereka berhasil untuk nge-retake satu rumah. Respon cepat ditunjukkan oleh Flux tadi. Kita melihat juga Bonofite. Flux Tui Yul didapatkan oleh Vib. Berada di sekitar mereka. Dan hanya dua pemain tersebut saja yang berada di tempat yang saat ini ditempat oleh Tui Yul. Dan kalau kita lihat memang enggak ada backup sama sekali. Pemain Bonofite yang lain menuju ke area mana belum kita lihat. Karena tadi langsung kabur begitu saja. Udah enggak dihiraukan. Udah tinggal saja. Yang penting selamat dulu. Soalnya susah banget. Menyelamatkan diri sendiri dulu. Karena dari Geek juga dia ada di high ground. SG dari rumah. Tapi tadi ada sebuah pergerakan yang kita masih belum tahu apa. Karena kameranya juga sudah mulai ber-JSN kali ini. Ke rumah-rumah dari George Paul. Tadi kita sempat melihat kalau misalkan George Paul ini adalah satu kota yang masuk ke dalam play zone-nya. Sekali tadi ada bala bantuan dari Bonofite menuju ke area bawah. Mungkin penjemputan akan dilakukan di tempat tersebut. Tapi kalau kita lihat sempat dibahas tadi. Gunung Hospital akan menjadi primadona. Ternyata tidak. Enggak ada yang ambil tempat tersebut. Padahal ada airdrop di sana. Banyu masih berada di Grigopol. Lalu juga GPX. Tapi kita melihat juga tempat yang berbeda. Aura bertemu dengan Genesis Dogma Gate 1. Sudah menjadi confirm elimination. Itu adalah seorang six. Wow. What happened? Ketika lagi rotasi ternyata satu player berhasil diculik. Karena mereka punya checkpoint yang sama. Yaitu di choke point atau pertigaan dari George Paul. Dan apakah kali ini dari Aura pun harus berpindah. Tidak bisa lagi menempati tempat pertigaan tersebut. Karena sudah dikuasai total oleh Genesis Dogma. Genesis Dogma justru saat ini. Melanjutkan perjalanannya. Pastinya sudah berada di dalam sebuah circle. Sehingga nyaman untuk mereka menempati circle ini. Untuk sementara waktu. Dari area yang berbeda. GPX pun mengalami hal yang sama. Banyak tim yang sedang melakukan rotasi. Ternyata tercoba dikat oleh tim yang sudah menunggu di dalam circle. Sehingga footballs menjadi tren untuk saat ini. Footballs ya. Atau putar balik dan melihat circle yang unik kali ini ke George Paul. Dan membuat semua tim mau tidak mau harus mengambil compound-compound yang ada. Dari bagian hospital juga ada GPX. Dikit tertahan posisinya. Karena di depan mereka ada zone. Kayaknya dari GPX harus cari jalur lain deh. Ya mereka tidak bisa untuk masuk langsung dari tempat ini. Tetap sudah dilakukan juga penjagaannya cukup kuat. Bahkan zone pun sebenarnya memiliki PR yang sama dengan GPX. Zone harus sedikit bergerak menuju ke arah Banyu. Karena Banyu tadi yang sudah masuk dalam circle. Dan kita melihat kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tim. Yang berada di bukit yang sama. Bukit yang sama. Satu pintu yang masuk yang sama. Benar-benar beramai-ramai. Buset itu kayak parah. Ada aura, ada NFT. Ada juga V365. Tapi semuanya tidak ada yang nembak. Karena semuanya sedang mengendarai kendaraannya masing-masing. Dan kita melihat juga Gremory ternyata menjadi korban. Dari seorang Ramones. Satu pemain dari Victim 365. Berhasil didapatkan Ramones. Sudah ketahuan di mana posisinya. Hades akan coba membakar seorang Ramones. Dibakar di sana. Pastinya The Boost akan dilakukan oleh Ramones. Tapi Ramones belum terbakar Batman. Tertumbang di area tersebut. Kembali bakaran. Dicoba dilakukan oleh seorang Ramones. Revive. Mungkin akan dilakukan. Ternyata bukan revive. Itu adalah lawannya. Berarti confirm elimination. Yang didapatkan oleh Ramones. Yes. Batman masih tersungkur. Belum bisa dibangkitkan. Tapi Ciel bakal langsung dikerepok oleh dua orang. Sekaligus dari sebelah kanan. Satu persatu player-player. Dari V365 mulai tumbang. Hades maksud. Eh Hades nampaknya harus mundur. Untuk menyelamatkan placement point. Tapi darahnya Hades itu sisa setengah. Ya sulit. Untuk dia bisa bertahan. Apalagi itu terbuka sekali. Tidak ada kendaraan. Tinggal menunggu waktu. NFC sadar ke area ini. Terus melakukan sebuah healing terlebih dahulu. Pukulan telak dialami oleh pemain-pemain V365. Padahal di hari ini mereka baru saja mencicipi WWCD pertama mereka. Tapi kita menuju ke tempat yang berbeda. Ini dia. Aura sedang dalam keadaan yang juga pastinya ingin mengulangi kesuksesan mereka di hari yang kemarin. Dengan 17 elimination di match terakhir. Apakah terjadi kembali ya dejavu dari hari kemarin. Tapi masalahnya mereka sudah kehilangan satu player. Kalau kemarin kan kita ingat mereka masih lengkap. Dengan empat player untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan lihat di George Paul. Rame banget. Semuanya berusaha untuk mendapatkan tempat sewaan. Tapi enggak tahu nih. Kalau circle-nya keluar. Ini bakal menjadi epic moment untuk semua player-player yang sudah bertahan di George Paul. George Paul apartemen ternyata menjadi magnet circle untuk sementara waktu. Bahkan 4 detik lagi kita akan melihat kemanakah circle-nya. Jembatan kah? Atau justru kembali ke apart dan apart yang diisi. Tempat yang dipilih oleh pemain-pemain dari NFT sangat tepat sekali. Karena hanya ada Hades saja dan juga 4 pemain NFT. Sebenarnya yang ambil tempat open field itu yang paling enak sih. Kayak Ion, Aura, V365 sama NFT juga. Karena kalau misalkan circle-nya keluar dari apartemen. Dan mereka enggak harus putar otak keras banget untuk bisa menyelamatkan diri. Survive sampai ke late game. Tapi kita akan fokus juga dengan semua player yang lagi bertahan di dalam rumah. Ada yang lagi sharing kos-kosan juga kali ini dari Skylet. Dengan satu tim di atas mereka. Ada BMW, Sanskoy. Ya, sedang puyeng kali ini adalah pemain-pemain yang berada di sini. Genesis Dogma ngelinap di tengah-tengah. Sana kita masih terus melihat K-main. Jadi kunci permainan dari BMW untuk kesekian kalinya. Terus memantau. Melihat ke arah bawah mungkin berganti dengan sebuah M4. Mid yang melakukan sebuah faulting. Dan nampaknya sulit untuk ditangkap. Ternyata ada yang datang menuju ke arah atas game-man. Tidak sadar. Ditangkap oleh satu pemain. Tapi ternyata balasannya sakit sekali dari Yuhai. Tempat yang berbeda. Di Getron Red Alliance, join the fight. Dua tumbang dari Skylet Gaming Reverse Blue. Yes, terbuka banget. Soalnya posisinya itu berada di atas. Tempat paling tinggi dari sebuah gedung. Dan sangat terbuka. Membuat tim lain pastinya juga ingin mendapatkan elimination point. Tapi kita harus bergeser juga ke arah tim lain. Yang berada di bagian open field kali ini dari Onyx dan juga Bonafide. Kita lihat Cleon belum sadar adanya seorang tuyul di area dekatnya. Tuyul bersama dengan Bonafide. Masih terus dalam tren positifnya. Masih terus dalam tren. Di mana mereka menjadi tim yang paling konsisten sejauh ini. Lihat juga masih dipantau. Cleon tidak hanya melihat ke pemain-pemain Bonafide. Dia juga memalingkan pemandangannya menuju ke arah Geek Fam. Tapi dari tempat yang berbeda. Mikrofok. Ternyata supaya untuk mendapatkan pemain coin e-sports. Ya, coin kayaknya ditahan sama player-player dari e-box atau e-box yang berusaha untuk masuk ke tempat. Tapi ini dua-duanya wasting time gak sih? Ini kayak dua-duanya bakal diselimuti sama Blue Zone juga. Dan ternyata fight belum selesai juga antara Onyx dan juga Bonafide nih Sans. Ya, terus diberikan gempuran di tempat tersebut. Rosezi menjadi korban pertama dari area ini. Harus segera diselamatkan pop-up smoke. Sudah terjadi di tempat tersebut. Cleon melemparkan granat yang pertama tadi. Ada fall damage yang dia terima. Namun belum terlalu sakit. Harus bergerak sekarang juga pemain-pemain dari Onyx. Pemain-pemain dari field. Tapi Bonafide lah yang mendapatkan keuntungan lagi. Satu tumpang lagi Rosezi yang baru saja di revive. Sedang melakukan healing. Tapi dihukum kembali oleh seorang Tuyul. Ya, karena posisi dari Tuyul nih enak banget. Dari bagian high groundnya. Dan lagi-lagi yang membuka. Tembakkan mencukar Cleon yang posisinya juga terbuka. Tuyul, what a smart movement. Langsung saja menumpangkan satu persatu player-player dari Onyx. Ini bahaya banget karena Bonafide sudah menggunakan baginya juga. Untuk langsung melakukan regroup ke arah bagian depan. Ada Nox yang sudah menjaga juga. Tapi apakah Bonafide bakal selamat? Karena pastinya dari Jobrenki juga mau menembak ke arah bagian depan. Oh, sayang banget. Enggak kena Sanskui. Sangat disayangkan. Sudah hilang vision yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx. Bahkan Bonafide berhasil untuk melakukan regroup. Kita lihat juga. Granat demi Granat. Utility saling berganti-gantian. Utility kali ini Tuyul menjadi korban. Dari Granat yang dileparkan seorang Rosezi. Namun kita lihat juga momentum yang ternyata kembali didapatkan oleh pemain-pemain Bonafide. Karena meledak sudah main satu ini yaitu seorang Jobrenki. Yes, kena vehicle explosion akibat damage dari red zone buatan yang sudah dibuat oleh Bonafide dan juga Onyx. Tapi ternyata di area yang berbeda juga BNW sudah mulai dipulangkan. Masih ngotot-ngototan antara kedua tim ini. Bonafide dan juga Onyx. Ada usaha revive yang sudah dilakukan oleh seorang Noox. Berhasil untuk di-revive juga tapi mereka gak peduli dengan zona yang sebentar lagi bakal bergerak. Harus menunggu 19 menit untuk ada satu tim yang pulang ke arah lobby fight. Masih terus terjadi sangat intens sekali. Berganti dengan sebuah FPP namun ternyata ucum. Dihukum oleh pemain-pemain Onyx Landak. Yang pastinya saat ini ingin menumbangkan King Kong tapi jar-jar. Tumbang juga di sana Jobrenki kembali. Membackup dari tempat yang berbeda Tuyul. Tumbang lagi. Terus ada sebuah push yang terjadi. Noox menjadi pemain terakhir. Terus didapatkan. Dapatkan elimination demi elimination dan rata sudah bonafide. Dihukum oleh Landak Kuning. Yes tertusuk oleh jarum-jarum dari Landaknya. Dan ternyata kali ini ada bolt movement. Langsung straight to the point. Dari Aura menuju ke Geek Fam. Ini adalah 2v2 situation. Antara Gato dan juga Aura terbakan dari seorang Audrey. Berhasil untuk menumbangkan satu player. Dan ternyata semuanya rata. Dipulangkan sudah Geek Fam oleh Naga Merah Aura. Aura sangat berbahaya saat mereka bermain di match terakhir. Irenjol terakhir lagi-lagi menjadi momentum Aura untuk mendulang banyak poin. Saat ini 5 elimination. Sementara waktu sudah dikumpulkan oleh Hunt4U dan juga yang lainnya. Yes. Dan sementara juga ada tim yang lagi berupaya untuk masuk ke dalam zona. Karena zonanya kali ini berada di open field ya. Jadi semua yang sudah menghuni kota-kota apartemen Gorgopol. Mau tidak mau bergerak juga. Tapi BTR. Nampaknya bertumpu dengan Skylight Gaming dari bagian apartemen. Berus-menerus memberikan gempuran ke arah burung biru. Ya terlalu lama nampaknya Skylight Gaming dan juga Biggeron Red Alliance berada di tempat ini. Karena memang mereka tidak bisa keluar. Saling menahan satu sama lain. Granat dilemparkan menuju ke arah luar dari seorang Yuhai. Yang masih terus ngotong. Bersama dengan Liquid yang coba untuk melakukan tebakan. Tapi miss the moment tadi. Satu detik saja. Terlambat. Tapi Yuhai. Ada satu granat dari Luksi ternyata yang menumbangkan rekannya Liquid. Mencoba untuk melemparkan granat menuju ke arah pemain-pemain Skylight Gaming. Alot sekali fight antara Biggeron dan juga Skylight Gaming di tempat ini. Yes bahkan Bluezone sudah mulai bergerak. Mereka semua cuek karena lagi berusaha untuk mendapatkan elimination. Dan Liquid akhirnya sudah mulai menggunakan bagian untuk bergerak masuk ke arah bagian depan. Berhasilkan tapi pedos memberikan tekanan menuju ke arah Liquid. Dibalas. Dihukum. Dipanis oleh seorang Luksi juga. Ikiar tertahan di bagian belakang. Tapi kali ini dari Biggeron Red Alliance. Harus tertumbang satu playernya. Ngezuksi, Hans. Ya sangat berbahaya kalau kita lihat. Karena GPX juga memantau. Dari arah yang cukup jauh. Boom. Kali ini masuk juga ke defensif. Yang dimiliki oleh seorang Hans For You. Last man standing yang dimiliki oleh Aura. Naga terakhir yang dimiliki oleh Aura. Granat dilemparkan oleh Fokker. Menuju ke arah Hans For You. Tapi boom. Tidak berlama-lama berada di tempat ini. Dia langsung berpindah kembali. Mereka langsung berpindah kembali menuju ke area terbuka. Yes langsung membuat sebuah fortingan. Tapi belum ditembakin habis mobilnya. Dan sementara waktu playzone terlalu menyakitkan juga memulangkan Skylight Gaming. Boom. Berada di tempat yang cukup terbuka. Tapi mereka masih punya modal dengan vehicle-vehicle. Tapi ternyata kita bergeser juga ke arah yang berbeda kali ini. GPX. Gengkapax bertemu dengan Bigatron Red Alliance. Balik ada pertemuan yang terjadi. Crybung meleparkan granat. Namun satu granat dari Liquid membuat Bigatron Red Alliance saat ini memiliki space. Tapi ternyata balasannya juga sakit. Instan sekali balasan. Dari GPX memulangkan Luxie. Sehingga Liquid menjadi last man standing. Yes. Last man standing untuk seorang Liquid. Tapi kita juga harus fokus dengan semua yang lagi berupaya keras. Circle Open Field. Bukanlah tempat yang mudah. Hanya bisa memanfaatkan jerami. Begitupun juga dengan mobil-mobil seberapa banyak vehicle yang mereka punya nih. Masih terus kita pantau. Fight demi fight yang terjadi di match kali ini. Zone tidak berada di dalam save zone-nya. Mereka berada di area luar. Namun kita melihat juga Banyu membuat sebuah space. Bisa masuk sedikit membuat celah di defensive dari Onyx. Membuat Flakido bisa masuk. Dan akhirnya mereka berada di dalam circle. Tembakan-tembakan dilakukan plonin yang gagal. Karena balasannya sakit terlalu terbuka posisinya. Terlalu terbuka. Terlalu percaya diri juga. Dan bahkan kali ini dari Zone hanya menyisakan satu player. Atau dua player ada di bagian belakang. Dan Onyx pun bakal langsung membombardir player-player dari Zone. Berusaha untuk meng-conference elimination juga. Banyu sudah mulai terspot di depan sana. Joe Branky kembali mundur. Menahan juga tempo permainan mereka. Masih terus mempop up smoke untuk meredakan apa yang mereka alami saat ini. Banyu! Ini adalah pemain kuncian dari Onyx juga ini cukup berbahaya. Tapi Joe Branky tahu ini adalah timing yang tepat untuk melakukan healing. Bukan healing tapi revive. Karena ada sebuah smoke yang masih bisa dimanfaatkan. Sama halnya juga dengan Zone. Mereka sama-sama melakukan revive terlebih dahulu. Reset kembali. Dan di belakang ada GPX. GPX yang siap bertengger. Siap mengkapak siapapun. Ya menetralisir keadaan pemain Onyx dan juga Zone. Tapi GPX bisa menjadi ancaman selanjutnya. Karena mereka tiba-tiba datang. Tabrak menuju ke area lower ground. Sadar di bawah sana sedang ada pertempuran. Kita berpindah juga menuju drone view. Antara Hans Moliu berhadapan dengan Ion. Dari tempat yang berbeda ternyata Ion juga akan coba dihadang oleh seorang Flippy. Tembakan tadi dilakukan oleh Flippy belum berhasil. Smoke dipop up terlebih dahulu. Harus berhati-hati. Ada bakaran di area sebelah kanan dari Flippy. Sudah ketahuan di mana posisi dari Flippy. Yes Flippy sudah mulai ketahuan juga. Tapi Flippy berupaya keras banget untuk menangkan backline dari NFT. Tapi Misery berupaya untuk melakukan close combat. Ditembakin dari arah kejauhan. Flippy pun masih bisa bergerak dari belakang. Mungkin akan mencoba backstep. Tapi belum. Ada significant movement. Dan ternyata malah-malah top yang dilemparkan Misery. Pas banget dia langsung bangun. Flippy mengganti senjatanya. Ditembakin ke arah bagian depan. Tapi ragu-ragu. Ya kita lihat bagaimana Flippy sulit untuk langsung maju ke depan. Karena backupnya nggak ada. Kita lihat Flippy. Nggak ada yang langsung nempel ke arah dirinya. Backupnya dari tempat yang cukup jauh Batman. Juga fokus menuju arah yang berbeda. NFT harus fokus ke satu tim dulu. Yes karena mereka juga punya zona. Jadinya mereka nggak mau terburu-buru untuk keluar dari tempat yang sudah mereka tentukan. Tapi ada sebuah celah yang menjadi celah neraka. Untuk KPX. Last Man Standing. Belva dibombardir terus-menerus oleh Ramones juga kali ini. Granat demi granat dilontarkan. Nggak bisa kemana-mana. Flippy diutus seorang diri aja. Untuk nahan player-player yang ada di depan Flippy. Frenzy bergerak saat ini. Gitu-gitu sedikit. Terus mencari di mana sebenarnya Flippy. Flippy berada di sini. Tugasnya bukan untuk meratakan Ion. Tugasnya bukan untuk cari sebuah elimination ke arah Ion. Tugasnya adalah menahan Ion. Supaya nggak kemana-kemana dulu. Teman-temannya lagi mau fight dengan yang lain. Flippy dikirim untuk nahan aja. Yang penting jangan sampai Ion bisa lepas. Yes, itulah mungkin sebabnya kenapa Flippy nggak mau langsung maju. Nggak mau greedy juga. Tapi Frenzy lah sadar. Dia lihat ada pergerakan yang dibuat oleh seorang Flippy. Liquid yang sekali tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan Frenzy pun berhasil menangkap seorang Flippy. Kali ini NFT kekurangan satu manpower. Dan kalau kita lihat saat ini keadaannya berimbang antara Ion dan juga NFT. Tiga melawan tiga juga. Bahkan pemain boom pun masih ada tiga. Tapi satu sudah tubang bosku. Menjadi confirm elimination. Boom sisa dua. Ion pun sama. Tinggal dua yang masih bisa nembak. Gila split dari Ion. Jauh banget. Rocky dan juga Misery. Sudah kehilangan satu. Frenzy mungkin tidak akan diselamatkan. Tapi ternyata Voker tertangkap oleh seorang Rocky. Tumbang kembali. Ken pun harus bergerak maju ke arah bagian depan. Ada sebuah splash damage. Dan what happened ternyata Rocky lagi. Rocky merupakan batu sandungan untuk boom. Ya sangat sulit untuk melawan. Rocky pemain yang sangat berbahaya memang. Wonder Kid yang dimiliki oleh Ion. Namun kali ini keadaan berhasil dinetralisir oleh NFT. Mereka kembali berada di dalam circle. Ion harus merangkak untuk masuk ke dalam circle-nya. NFT tinggal nunggu aja. Tapi dua kendaraan tiba-tiba datang. Dalam waktu yang bersamaan. Wah, wah, wah. Ini kendaraannya antara buat screening atau buat fortingan. Kita masih belum tahu ya. Tapi Misery membuka tembakan. Membuka posisinya ada di bagian depan. Ditembakin juga. Tapi ternyata kalah. Tembakannya dibungkam oleh seorang Batman. Kali ini Ramones pun dengan sangat percaya diri mencari kembali. Dimanakah last main standing-nya Rocky? Lalu dicari kali ini sudah ketahuan. Di sana posisinya. Terus dilembakkan. Bahkan akhirnya itu dia. Winner-winner chicken dinner. Yang ketiga didapatkan oleh NFT. Sepanjang mereka bermain di PMPL Spring Split 2022. Rekor kembali tercipta. Tim dengan WBCD terbanyak sejauh ini. Dan kita lihat tujuh elimination didapatkan oleh Drone. Yes, Drone kembali menggila. Kembali membuktikan kapabilitasnya di NFT. Dan sebuah rotasi yang sangat baik. Dan setup yang keren banget ketika di open field. Flippy diutus untuk menahan Ion seorang diri. Dan membiarkan teman-temannya fight dengan dua tim di depan. Itu dia yang terjadi. Pastinya ini adalah NFT yang baru. NFT dengan Batman di sana. Kita belum melihat adanya Spafel yang bermain. Kita selalu melihat Batman yang bermain. Dan Batman mampu menjawab tanggung jawab tersebut. Dia mampu bermain dengan sangat baik. Terbukti di awal hari Batman menjadi pemain dengan elimination. Terbanyak sementara waktu dengan 24 elimination. Di hari ini bertambah banyak juga elimination dia. Dan akan kita lihat apakah masih tetap berada di peringkat pertama untuk elimination. Atau justru ada tim lain. Ada pemain lain maksud saya. Nanti kita akan lihat juga. Tapi gue pengen banget sih. Wolfie sama L2G ngebahas soal tadi. Yang ketika ngutus Flippy. Seorang diri. Terus tiga temannya berada di kejauhan. Berarti itu kayak trust level. Atau level kepercayaan. Satu sama lain antar tim itu benar-benar tinggi banget loh. Karena harus menjaga satu tim. Flippy itu tanggung jawab yang besar sekali Cijel. Apalagi tadi yang dijaga adalah Ion. Walaupun memang akhirnya Flippy berhasil ditangkap oleh Frenzy. Tapi Flippy berhasil membuat Ion terlambat untuk bergerak. Membuat Ion buang-buang waktu di situ. Diajak main aja terus. Sampai Ionnya lupa harus rotasi. Iya. Jadi kayak apa ya. Bisa nahan gitu loh. Benteng aja terus. Dan ini sayang banget. Nanti Rose Dezzy pinggangnya kelihatan. Mau tidak mau harus merelakan nyawanya. Tapi gue salut juga dengan Rocky. Betul. Gimana Rocky benar-benar gila banget. Buat nahan Ion survive sampai begitu lama. Dan itulah akhirnya. Gimana caranya NFT bisa mendapatkan WC? Ya Rocky pastinya kita masih ingat bagaimana pemain yang satu ini. Bermain di Red Rocket. Sempat terhalang regulasi umur waktu itu. Tapi akhirnya dia ulang tahun juga. Itu ulang tahun yang ditunggu-tunggu sama Rocky. Katakan kalau ulang tahun biasa. Yaudah ulang tahun-ulang tahun aja. Tapi ulang tahun di umur 17 itu yang membuat Rocky akhirnya bisa berkarir di PMVL. Sama kayak Jobrenky dong ya. Wih sama kayak Jobrenky. Akhirnya saya tambah umur. Akhirnya saya dewasa. Walaupun yang lain takut tambah dewasa. Ya betul itu dia. Pastinya akan dianalisis juga. Match yang tadi oleh analis kita yang sangat luar biasa. L2G dan juga Flow Wolfie. Silahkan. Terima kasih Sun Squee dan juga Jelly. Tapi Jelly tadi mau nanya ke kita. Di Job Sun Squee gimana tuh Flow? Berarti kita gak perlu jawab lagi. Iya. Kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.